Memang ini modus yang paling sulit untuk Digitech. Karena apa? Butuh seorang professional. So, I have to destroy one box. Berawal dari hasil analisis dan targeting dari unit intelijen Bia Jukais Konohata terhadap penerbangan-penerbangan yang datang dari Afrika, di mana Bia Jukais Konohata mencurigai ada satu orang penumpang yang datang dengan rute Senegal, Dubai, kemudian Dubai, Jakarta, yang dicurigai membawa sesuatu yang mencurigakan. Pemeriksaan Bia Jukais, tugas Bia Jukais, mencurigai dari gerak-geri penumpang tadi, di mana dari gerak-geri dan gestur dari penumpang tadi, terdapat sesuatu yang disembunyikan di dalam tubuh maupun barang bawaannya. Terima kasih. Hasil pengujian terhadap barang yang disembunyikan di alat kelamin tadi ternyata positif dengan alat uji narkotika bahwa barang yang disembunyikan di alat kelamin yang bersangkutan tadi positif merupakan narkotika jenis metapetamin seberat 53 gram. Pelaku pun berhasil mengeluarkan sebanyak 61 butir kapsul dari dalam tubuhnya dengan total berat 1.217 gram. Selanjutnya, Bia Cukai Soekarno-Hatta bersama Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan pengembangan lebih lanjut untuk menemukan jaringan terhadap kes ini. Bia Cukai Soekarno-Hatta mencurigai salah seorang penumpang yang datang dari penerbangan Pujo, China menuju Jakarta. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat pemindai X-ray, ternyata di dalamnya terdapat benda yang mencurigakan yaitu berupa serbuk kristal berwarna putih. Petugas kemudian melakukan uji narkotika atas temuannya tersebut. Uji narkotika menyatakan barang tersebut positif mengandung narkotika jenis ketamin. Ternyata dari tas tangan yang penumpang tadi, petugas Bia Cukai kembali juga menemukan adanya kristal putih yang disembunyikan dalam pecahan uang rupiah 50 ribu. Dimana dalam pecahan uang tadi disembunyikan benda berupa serbuk kristal berwarna putih. Yang setelah dilakukan pengujian juga positif merupakan ketamin. Menurut pengakuan pelaku kepada petugas, barang tersebut merupakan barang yang akan digunakan oleh pribadi yang bersangkutan. Dan dari hasil pemeriksaan ternyata memang yang bersangkutan tidak kooperatif. Jadi memang pemasukan ketamin ini hanya dilakukan oleh yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, atas barang bukti dan pelaku, kemudian kami serahkan kepada Baris Gimpolri untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Biar tak rusak nanti di pabrik kena, dia rusak. Terima kasih telah menonton!